Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Hikmat Kinanjar, menjelaskan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB 2023, tidak ada perbedaan yang signifikan. Keseluruhan kebijakan pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada warga Bandung, tidak boleh ada yang tak bersekolah. Sistem penerimaan pun masih sama terdapat zonasi, prestasi perpindahan orang tua, dan rawan melanjutkan pendidikan RMP. Untuk zonasi, pihaknya berfokus pada kedekatan yang paling terdekat dengan tempat tinggal. Untuk SD berjarak 1000 meter, dekat satu lokasi dan tak sampai masuk zonasi lain. Untuk SMP menjadi 3 kilometer, masih bisa dilayani semua maksimal 3 kilometer. Secara keseluruhan kebijakan kita semua tetap memberikan kesempatan kepada warga Kota Bandung, tidak boleh ada warga anak, khususnya warga Kota Bandung, khususnya layanan dasar yang tidak bersekolah. Semuanya kita siapkan untuk bersekolah. Saya pikir tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan, semuanya mengacu kepada Permenikbud No. 1 tahun 2021, kemudian juga Perwannya Perwannya 57 tahun 2021. Selain itu, Distik Kota Bandung pun mengatakan, untuk mengatasi blank spot, pihaknya telah mempersiapkan 75 sekolah, dan secara bertahap akan melayani wilayah yang di lokasi tersebut tidak terdapat jenjang SMP. Dari Kota Bandung, Tim Inspira TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!